Kenapa Indonesia masih belum bisa disebut negara full demokratis? Indonesia udah jadi negara demokrasi sejak tahun 1998, pas Orde Baru jatuh. Tapi meskipun udah ada pemilu dan banyak partai politik, masih banyak loh yang bilang kalau Indonesia belum bisa disebut sebagai negara demokratis sepenuhnya. Pertama, masalah korupsi yang masih meraja lela. Banyak pejabat yang masih korup dan juga suap, jadi nggak adil buat rakyatnya. Ini bikin kepercayaan sama pemerintah jadi turun. Terus ada juga masalah hak asasi manusia atau HAM. Kadang masih ada diskriminasi terhadap minoritas, diskriminasi agama, diskriminasi suku, kebebasan pers, ataupun hak-hak perempuan. Nggak usah jauh-jauh deh, contohnya dalam masalah agama. Itu bikin banyak yang nggak ngerasa aman dan adil di negara sendiri. Dan di Indonesia masih ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum jelas penyelesaiannya. Sistem hukum di Indonesia juga sering banget dikritik. Kadang ada kasus-kasus yang bikin orang meragukan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum di negara ini. Dan politik di sini juga agak kacau. Banyak politisi yang lebih peduli sama kepentingan partainya sendiri daripada sama rakyatnya. Intinya, meskipun dibilang udah banyak kemajuan di Indonesia, nyatanya masih ada banyak PR yang harus diselesaikan biar Indonesia bisa jadi negara demokratis yang bener-bener adil sama semua orang. Harus ada reformasi yang lebih dalam lagi nih buat ngatasin semua ini. Biar bisa jadi negara yang bener-bener demokratis dan juga stabil tentunya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih kasih pendapatnya?